Pol West Metro Jakarta Utara kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu yang dikemas dalam bungkus teh. Pengungkapan berawal dari kasus narkotika jenis sabu yang sebelumnya dilakukan oleh Polsek Padebangan dengan tersangka AH. Dari tersangka AH kemudian dikembangkan oleh Satres Narkoba Pol West Metro Jakarta Utara kemudian mendapatkan informasi ke enam orang lainnya yang berkaitan dengan pengedaran sabu tersebut. Ke enam orang tersebut berinisial HY, IH, RH, FH, FA, HI, dan RI. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda. Kini total tersangka yang berhasil ditangkap petugas berjumlah tujuh orang. Dari ketujuh orang tersebut, petugas berhasil mengamankan uang sejumlah Rp2.775.300.000 yang merupakan hasil penjualan sabu sebanyak 250 kg. Kami akan menggambarkan secara umum terkait dengan rangkaian pengungkapan di mana ada enam rangkaian kegiatan dan delapan yang sudah berhasil kita alasanakan. Yang intinya, dikarenakan bisa lihat sendiri bahwa dari penjualan sabu ini kami berhasil mengamankan tujuh tersangka dan mungkin nanti akan berkembang lagi. Ini tidak sampai di sini, nanti mungkin akan berkembang ke tersangka-tersangka yang lain. Akibat perbuatannya, ketujuh tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!